Nah, yang ke-selanjutnya, yang keempat, ya, untuk sekalian, adalah ternyata bahwa Ramadan itu dijadikan, atau mungkin dijadikan Allah sebagai waktu dimana kita tahu ya, setan itu, setan itu beredar, beredar di saluran darahnya manusia. Maka Ibn Raja mengatakan bahwa salah satu fungsi puasa itu adalah menyempitkan saluran darah yang merupakan jalan bagi setan, jadi setan menjadi kecil, gitu kan, setan menjadi kecil, ya. Jadi tidak heran baru sekalian ya, kita tahu bahwa dalam Ramadan ini berkumpul segala macam amal-amal kebaikan termasuk kesabaran. Jadi ada tiga jenis kesabaran, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi segala hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita atau kita hadapi, dan itu semuanya kita hadapi saat berpuasa. Artinya apa? Ini boleh dibilang ini puncaknya sabar itu salah satunya ada pada puasa Ramadan, ya. Masya Allah ya. Maka disinilah sebenarnya supaya jiwa kita, supaya ruh kita, ya, ruh yang kita tuh tetap stabil, tetap tenang, maka pendengaran pun dijaga, pandangan pun dijaga, lidah atau lisan pun dijaga dari hal-hal yang harap jangan samakan hari berpuasa dengan hari tidak berpuasa. Sayang banget, ya. Kalau cuma sekedar menahan lapar dan minum, atau menahan makan dan minum, maaf, Bapak-Ibu sekalian, banyak agama lain juga melakukan itu, gitu loh. Ada kok. Tapi, lagi-lagi saya mengajak kita berpikir semua, kira-kira Allah tuh inginkan apa dari puasa Ramadan saya tahun ini, gitu loh. Kita mulai berpikir itu, gitu loh. Jangan-jangan ada penyakit hati yang Allah ingin perbaiki, Allah ingin bersihkan dalam diri kita dengan Ramadan ini. Apa buktinya? Kita tahu bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua, bahwa ketika Ramadan itu, kedermawanan Rasulullah itu, itu seperti angin berhembus. Maka, jangan samakan kedermawanan Anda, apa, di Ramadan ini dengan di luar Ramadan, gitu loh. Jadi, saya katakan, jangan samakan hari berpuasa dengan hari tidak berpuasa. Artinya apa? Semua harus dinaikkan. Kenapa? Kedermawanan itu akan menghilangkan atau mengikis sifat bakhil dalam diri seseorang. Mungkin saya bertanya, dokter, apakah sifat bakhil itu bisa menimbulkan penyakit fisik? Bisa, jawaban saya. Bisa. Semua penyakit emosi itu, Bapak-Ibu sekalian, itu bisa menimbulkan penyakit fisik. Jadi, hati-hati. Bakhil, pelit, gitu kan? Bisa. Apa itu namanya, kebencian, kemarahan? Bisa. Maka, Ramadan adalah bulan kasih sayang. Bulan berbagi, kan gitu, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka, sekali lagi, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan dari hal-hal yang haram. Jadi, kalau tidak penting, tinggalkan. Sekarang, kalau Anda nggak perlu lihat handphone, nggak ada kepentingan, nggak usah lihat handphone. Tinggalkan handphone, baca Quran, dengar kajian, selesai. Ya, itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya jiwanya kembali ter-refresh. Supaya jiwanya kembali terperbaharui. Supaya hatinya kembali terperbaharui. Sebagaimana doa yang kita diajarkan. Allahumma aslih liqalbi. Maka, minta pada Allah di Ramadan ini. Ya, untuk apa? Ya Allah jadikan Ramadan ini sebagai, apa itu namanya, pembersih buat jiwaku. Ya Allah jadikan Ramadan sebagai pembersih buat hatiku. Dan semoga, minta pada Allah, ya Allah jadikan puasa ini sebagai pembersih bagi penyakit-penyakit hatiku. Boleh nggak doang gitu? Boleh banget. Ya. Karena semua kan, kaedahnya, baru nanti kita bahas. Kaedahnya, ya, bahwa semua penyakit fisik itu, itu ada kaitan yang sangat erat, bahkan berhubungan erat dengan penyakit emosi. Kaedahnya ya. Ya. Semua penyakit fisik, menurut Ibn Qayyim Ibn Azzur, ya Allah jadikan Allah, itu ada kaitannya, atau berhubungan dengan penyakit fisik. Jadi penyakit fisik dan emosi itu dia kayak, apa, dua sisi yang, atau bukan dua sisi, dia sesuatu yang saling berhubungan erat gitu kan. Bakhil, ya, itu penyakit. Bakhil itu penyakit loh. Makanya, lihat, berbeda sekalian. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita. Ya, apa doanya? Allahumma ini auzubika min lahammi wal hazan, wa auzubika min lahazi wal kasal, wa auzubika min lahjubni wal bukhul. Ada kan berhubungan? Ya Allah, aku berhidung padamu, ya Allah, dari sedih, dari malas, dari takut atau pengecut, dan dari, apa tuh namanya, bakhil, dari pelit. Ya, seperti itu. Berarti, emosi-emosi tadi, kalau dibiarkan terus-menerus, itu bisa mengganggu ketenangan hati, bisa mengganggu kebersihan hati, bahkan merusak jiwa seseorang. Maka, dilawan dengan cara apa? Salah satunya dengan Ramadan ini. Maka, jangan pelit waktu Ramadan. Pelit maksudnya, pelit apa? Pelit dengan Allah, pelit dengan manusia. Ya, maksudnya gimana? Pelit dengan Allah, ibadahnya itu sama aja, kayak yang lain-lain gitu kan? Artinya, gak ada peningkatan di situ. Ya, tidak heran dulu sekalian. Kita lihat, kalau kita lihat, bagaimana para salafu soleh zaman dulu itu, kalau mereka ibadah saat Ramadan itu, gak masuk akal kita. Ya, bagaimana mereka mentadaburi, atau mungkin mereka menerapkan, kataklah, sabda Nabi SAW, yang beliau, salam-salam bertadarus dengan jibe setiap malam itu, sehingga seorang imam syafi'i bisa 60 kali, dalam satu bulan Ramadan, dia khatam Quran. Ini sudah hari keempat. Kira-kira udah berapa juz? Ya, tanya sama diri kita. Ya, tanya sama diri kita, berapa ayat itu yang menyentuh jiwa kita? Udah berapa ayat Al-Quran tadi yang membuat kita tergetar jiwa kita, dan penyakit-penyakit hati itu mulai hilang dalam diri kita? Ya, itu yang paling utama. Ya, jadi, itu manfaat beberapa sekalian dari puasa. Jadi, ada beberapa yang saya sebutkan, yang itu disebutkan oleh Nurajab dalam konteks manfaat berkuasa. Ternyata. 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 Ternyata.